Ya, ada beberapa poin penting tadi yang kami sampaikan kepada Pak Menko untuk menjelaskan dan ini menjadi poin penting untuk rekomendasi khususnya juga kepada Pak Presiden dan juga kepada Pak Kapolri karena Pak Kapolri kepolisian itu dikoordinasikan oleh Pak Menko juga. Yang pertama soal, tadi juga kami diskusikan gimana logikanya gitu ya, 6 tersangka itu tidak cukup karena dalam temuan kami memang 6 tersangka yang sudah ditetapkan oleh kepolisian itu tidak cukup. Kami mengapresiasi langkah-langkah kepolisian yang sudah menetapkan 6 tersangka tapi 6 tersangka itu tidak cukup. Ada layar-layar tertentu yang sampai level bertanggung jawab dalam urusan tata kelola sepak bola ini juga harus ada tanggung jawab bidananya. Karena kami menemukan fakta-fakta bahwa itu tidak semata-mata soal asmenitrasi, tidak semata-mata soal melanggar dan tidak melanggar aturan PSSI. Tapi ini masuk ke logika dan ranah hukum bidana oleh karenanya itu penting. Yang kedua, kami juga menyampaikan ada satu temuan yang cukup serius gitu bahwa tata kelola sepak bola ini tidak dilandasi oleh satu prinsip ketaatan terhadap hukumnya sendiri. Jadi kami juga sampaikan tadi PSSI juga banyak melakukan pelanggaran terhadap aturannya sendiri, aturan yang dilakukan oleh PSSI, yang dibuat oleh PSSI dan dibuat oleh FIFA. Terus juga tidak ada standarisasi soal para penyelenggaranya. Sehingga ini menjadi rekomendasi kami soal penyelenggara ini, penyelenggara pertandingan ini. Ya, untuk ada standarisasi. Jika tidak ada standarisasi, ya kami tadi sampaikan, ditanyakan juga sama Prof Mahfud, itu memang Presiden mengajak FIFA untuk monitoring standarisasi ya, standarisasi instrumen-instrumen harus dilakukan. Penyelenggara ini harus punya lisensi dan sebagainya. Kalau dalam tiga bulan tidak dilaksanakan, atau respon untuk memperbaikin lisensi ya, orang-orang penyelenggara pertandingan ini tidak memiliki kapabilitas dan sebagainya, yang teruji dan sebagainya, yang ada ujianya dan sebagainya, kami bilang, kami merekomendasikan untuk PSSI dibekukan seluruh permainannya. Agar apa? Agar ini menjadi satu pertandingan yang profesional. Gagasan dasar di FIFA itu kan pertandingan ini adalah sesuatu dalam kondisi yang normal. Membuat orang bahagia dan sehat. Nah, kalau membuat orang mati 135 orang, atau banyak kekerasan di berbagai tempat, ya kebahagiaannya hilang, sehatnya juga hilang. Oleh karenanya memang harus dipastikan profesional. Risensi, sertifikasi, dan sebagainya jadi tulang punggung untuk profesionalitas. Makanya dalam waktu tiga bulan, kalau itu tidak bisa diperbaiki secara menyeluruh, kami merekomendasikan kepada Pak Presiden, menggandeng FIFA untuk membekukan seluruh aktivitas PSSI. Tadi juga ada pertanyaan begini, memang boleh pemerintah membekukan, atau Presiden membekukan, ini yang merekomendasikan Komnas HAM, satu institusi independen yang diakui oleh dunia. Dan FIFA juga tunduk pada instrumen hak asasi manusia. Jadi kalau FIFA juga tidak bertanggung jawab terhadap soal-soal hak asasi manusia, ya biarkan FIFA bertanggung jawab pada mekanisme hak asasi manusia. Dan kami juga sedang memikirkan itu, kami sedang merancang satu mekanisme yang ingin kami gunakan untuk mempersoalkan FIFA, kenapa FIFA tidak memberikan perhatian lebih dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kasus tanjuruhan. Mungkin itu, terima kasih.